Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, hari Sabtu kemarin adalah salah satu hari belanja tersibuk di Amerika saat konsumen membanjiri pertokoan untuk mencari hadiah Natal yang ditawarkan per retail dengan diskon besar akhir tahun. Bila Black Friday adalah hari diskon besar-besaran setelah hari Thanksgiving, maka Super Saturday, yakni akhir pekan menjelang Natal, adalah saatnya pembeli mencari hadiah Natal dan diskon saat terakhir yang ditawarkan per retail. Tapi karena malam Natal tahun ini jatuh pada hari Sabtu, maka Super Saturday sudah berlangsung 8 hari sebelum Natal, dan para pembeli punya waktu lebih banyak untuk berburu hadiah. Menurut ABC News, jaringan per retail Amerika menawarkan diskon besar untuk menghabiskan stok inventory mereka. Kalangan per retail menyebutkan barang-barang seperti mainan, game, dekorasi Natal, dan parsel hadiah menjadi yang paling laris. Sementara, Survei Federasi Retail Nasional dan Prosper Insights & Analytics menunjukkan 54 persen konsumen ingin menerima hadiah kartu belanja. Federasi Retail Nasional memperkirakan lebih dari 158 juta konsumen Amerika berbelanja secara langsung maupun online pada Super Saturday tahun ini, yakni naik 10 juta dibanding saat yang sama tahun lalu. Terima kasih telah menonton!